oke guys selamat datang lagi di channel ini dan lanjut lagi ini masih video The Forest dan ya barusan kalian sudah lihat waktu saya dapat bulet ragun ya jadi posisinya ini sekarang saya sudah bikin Wormsuit ini langsung aja tak siap-siap ya Oh ya dan ngomong-ngomong ini merupakan basecamp yang dari video saya sebelumnya yang saya bikin base nya itu ya yang bikin dasarannya jadi ini tak kasih house tour sedikit lah ya ini akhirnya saya putuskan pintu masuknya untuk dari batu sini ya karena kemarin kebetulan waktu bikin ini ini itu ya apa namanya kena di batunya ini ya jadi tak manfaatkan sekalian ini tak kasih tangga buat pintu masuknya ya jadi ini cukup simpel di pintu masuk cuma ada 12 lampu gini dan disini tak kasih sarang burung ini buat ini ya ini nanti kalau ditinggal lama ini dia bakal nyimpen banyak bulu burung jadi contohnya ini saya sekarang sudah punya 22 bulu burung ya terus lanjut lagi masuk ini di ruang utama simpel aja cuma satu perapian sama satu kursi dan empat lampu ya karena kalau sendirian tuh jujur aja membangunnya lama banget ya untuk ngumpulin resource terus masuk disini ini adalah ruangan penyimpanan ya ini cuma apa jangan aja sih sebetulnya kita akan enggak akan pernah di ruangan ini terlalu lama bahkan basecamp ini pun sebetulnya buang-buang waktu saya bikin ya karena kebanyakan The Forest nanti bakal jalan-jalan di gua ya intinya gitu ini anggap aja pura-puranya ruang penyimpanan terus kita lanjut lagi ini di di sini ada ruangan kecil tak buat untuk nge-save ya jadi ini cuma satu kayak ini tepatnya pokoknya intinya buat save-save sama satu lampu aja ya dan ini kebetulan icon rumahnya ini tak matiin karena yaitu kalian bisa lihat bendera ping ini ya bendera ping ini adalah gerobak yang saya pakai waktu bawa log bawa batu dan lain-lain-lain itu enggak tahu kenapa bisa nyebur ke air gitu ya dan itu enggak bisa diambil enggak bisa dihancurkan jadi biarin aja tandanya pakai itu berarti kalau ada bendera ping itu tandanya basecamp ya terus ini masuk di tak buat balkon balkon lantai satu ya sini dibawah tangga ini ada apa kandang kelinci ya ini buat kalau misal dagingnya habis bisa ngambil dari sini dan kelinci sendiri ini kalau di satu kandang ada dua klinci minimal waktu kita sleep itu ya ada kemungkinan 10% klincinya bakal beranak ya terus lanjut lagi ini tangga akses ke lantai dua disini isinya semua makanan-makanan gini ya dan ini ada tak kasih biar agak tidak kosong lah ya ini tak kasih untuk jemur pulit ya pulit-kulit binatang buruan terus disini ya ini biasa cuma untuk tanaman-tanaman ini tak tanami blueberry ya karena blueberry ini juga bisa buat pekal kalau kita dadakan di goa gitu ya Oke jadi mungkin segitu aja hosturnya nanti kalau kelamaan malah jadinya The Sims horror ya ini bukan jadi The Forest ya karena intinya di video kali ini saya akan mulai eksplor gua-gua yang ada di sini ya karena sekali lagi ini bukan The Sims versi horror ya ini tak buat semua makanan kering yang sudah dikeringkan ya karena ini bekalnya lumayan ini woi ini sampai hitam ini sampai jadi areng ini kadalnya ya ambil aja pokoknya ya can carry animal rabbits Oke ini pokoknya kita ambil semua ya Oke ini kalau sudah beraih gini aman ya dia nggak mungkin jadi spoilt ya karena ya ibaratnya sudah jadi dendeng ya ini burung enak-enakan tak ajak renang sekalian ya Oh ya gara-gara burung itu jadi lupa ya saya mau ngisi tempat minum dulu ya tapi entahlah itu ditempurung kurang-kurangnya sudah keisi air atau belum saya juga kurang tahu ya pokoknya kita cek dulu aja ya biar nggak gabisan air Oh kosong ternyata ya jadi ya sudah ini tak makan dulu terus saya ngambil daging satu lagi ini ya pokoknya selama ada panci itu aman ya Oke lah langsung aja kalau gitu kita cari gua terdekat ya jadi kemarin waktu ngambil alat selam itu arahnya ke sana ya berarti kita cek ke arah yang sebaliknya ya di arah sana mungkin Oh ya dan sebelum kita masuk gua seperti biasa harus full ya stick sama batunya harus full ya nanti kita coba jaga-jaga di gua meskipun di gua sendiri itu sebetulnya banyak ya apa namanya banyak stick sama batu ya nih lumayan nih blackberry blackberry ini bisa buat bekal juga ya Oh tapi cuma sedikit aja yang ada ya guys biarlah kita ngambil stick sekalian ini sebenarnya disini juga ada gua ya Nggak tahu ini turunnya kemana tapi kayaknya ini tuh yang turunnya ke itu ya yang gua nya yang alat selam itu ya soalnya jaraknya deket banget ya jadi gua itu tak skip dulu kita jalan dulu cari gua yang agak jauh sedikit ya Oke eronya 38 cukuplah ya wikspirnya aman jadi kita langsung aja cari gua ini ya Oh ya ini lupa ya harusnya nih Stealth Armor nya tak kasih dulu ke basecamp ya soalnya nanti kalau ganti ke warm suit Stealth Armor yang tak pakai ini bakal ke lepas semua ya dan nanti ini ada dua yang ke drop karena di sini saya masih punya dua sedangkan bar nya ini full ya Hai tapi bodoh amat karena kadal juga dimana-mana ya mau jatuh nanti tinggal sampai lagi nih kita cari gua yang terdekat aja biasanya kalau dekat gua tuh ada yang enggak itu ya efiki-efiki kepala manusianya itu ya oh ini mah saya nggak tahu dimana ini ya sebetulnya di The Forest ini tuh ada satu gua yang ngasih map ya ada map-nya full satu pulau ini Astaga itu di depan sudah ada yang lari-lari itu ya mau demo itu ya rombongan tapi map-nya The Forest ini kalau kita baru ngambil tuh putih ya jadi kita harus jalan-jalan dulu biar map-nya banyak gambar ibaratnya gitu ntar nih kok saya nggak nemu gua sama sekali ya Oh ini ada blueberry kita makan aja ya oh ini disini banyak kelinci ya nah tapi kelinci sama kadal tuh dimana-mana emang banyak ya nah itu ya itu gunung yang tempat buat berbulu babi jadi kalau kalian mau cari babi tinggal cari gunung itu terus mengarah ke sana aja ya pasti banyak babi disana wah ini kok malah jadi tanah lapang gini tidak ada gua ya oh itu ada kadal lagi ya oh ini eh itu kayaknya gua ya saya lihat tali kuning di depan itu ya oh ya bener ini ada pintu masuk gua jadi langsung aja tak masuk ke sini ya oh ini cukup dalam gua nya ya paling males tuh kalau habis turun ada kanibalnya itu ya oke ini kita selanjutnya di dalam buah ini biar menjaga keamanan bersama ya ini tak buat dulu shelter kecil-kecilan kita save dulu ya biar nanti kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan kita langsung mulainya dari sini aja oke ini seperti biasa klot jangan pernah dilewatkan ya oh ini kita dapat bagian mainannya anak kecilnya anak kecilnya anak kecilnya yang di sebelah dia waktu di pesawat itu ya woh ini gua nya cuma segini aja ini oke lah berarti ini artinya kita harus naik ke tali yang ini ya woh ini suaranya kok ada kanibal yang besar ini suaranya kok ada kanibal yang besar coba kita cek lokasi dulu ya woh ini suaranya bener-bener ada kanibal yang besar ya coba kita cek lokasi dulu ya woh ini suaranya woh ini suaranya woh itu pada keluar ya ada cannibal yang besar satu sama ada yang kecil-kecil ya ini lebih baik saya sembunyi dulu aja kayaknya lebih aman ke arah sana ya karena kalau kesini tadi ada cannibal yang empat kecil-kecil sama satu yang besar itu ya ah nanti dululah tadi saya sempat terdiam mikir ya mau dilawan apa enggak nanti dululah kita explore kesini dulu ya jangan cari mati kalau udah tau kayak gitu ya dari suaranya aja tuh sudah bikin merinding ya wow ini gelap-gelap pula ya 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 Oh ini flare nya tak keluarin semua ya soalnya saya takut kalau ketemu sesuatu yang tidak diinginkan ya ntar kita aduh habis flairnya bosor apa itu coba kita pakai center ya Oh aman ya bentar nih kalau dibalik sini ada sesuatu ya repot juga ini sebentar nih suara apa sih suaranya ada yang kayak gerak-gerak Oh ini ada perhafian kita nyalakan api muntunnya aja ya ini cukup aman kayaknya ya merinding juga ini ya wah ini uangnya siang sekali ya dibuang-buang gini ya disimpan di gua Oh ini kepalanya kok bisa sampai sini ya Oh kepala orang ini berarti Oh ada kok ini kepala siapa berarti pokoknya kita ambil aja yang bisa diambil ya ini nggak tahu makanan berapa hari pokoknya dimakan ya oke ini mumpung banyak jam disini kita bikin bom dulu ya ini suaranya tuh bikin merinding ya oh ini tempatnya katana ternyata ya coba kita lihat ya katana mana katana wow kenceng banget ya kalau gini harus tak masukkan ini wikspirnya aja tak ganti ya oh ini suaranya tuh masih kenceng ya tapi nggak tahu datangnya dari mana ini ya ini box yang ada gambar-gambarannya ini tulisannya fundraising ini isinya soda ya jadi kita buka aja lumayan ini nambah soda ya oke sudah full jadi di tempat ini kayaknya sudah selesai ya soalnya ada jalan lain lagi langsung aja kita hadapi yang besar-besar tadi itu ya ntar kita harus cek setiap sudut ya siapa tahu ada sesuatu lah homo oke ok silam salam silam 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 li oke ini malah nemu goa nya katana ini ya ada apa disini wuih oh ini mana ketemu yang besar ini ya tak bom aja ini biar matinya cepat ya wuih lo mati lo 4 kita bom lagi aja nih waduh mbak blasko minum waduh habis kalian tak tomba aja ini berarti enggak bisa naik Astaga ini enggak kelihatan ya Astaga berisik banget itu yang besar sudah mati ya jadi kalian kalau mau ngelawan itu lewat sini ya ternyata ini ada tempat curangnya ini ya wuhh ini cecilan semua ya enggak bisa diem nih kanibalnya wuhh fonda is shot ya wuhh bikin repot ini ya enggak mau diem ya wuhh wuhh fonda is shot ya akhirnya mati ya kita ambil dulu semua anak panahnya ya piti armor luar biasa lebih sadis dari kanibal ya sampai kanibalnya aja dikuliti ini sama karakter kita ya lumayan nih tak jadikan armor tulang aja ini ya tadi tomba saya kok hilang semua ya sepiarlah ini lumayan ya dijadikan armor ya pun armor ya akhirnya selesai juga proses kremasinya ya oke kita punya lima bone armor langsung aja lanjut ya oke kita lanjut aja lagi oke ini kita enggak boleh kelewatan satupun ya harus kita cek semua sisi ini udah kerasa sudah mau 30 menit sendiri ya jadi ya dan lini yang madeni ya tiba tiba di depan ada kadika ini siapa yang tahu ini jelek banget nih gambarnya ya ini masuk gua lagi ya ya ini mungkin bagian pertama gua ini sudah selesai ya jadi ini kita harus lanjut masuk gua lagi kalau gitu ini tak bikin apa namanya tempat nge-save lagi ya astaga kayunya kurang wassa ada ranteng ya nice cancel aja lah lumayanlah dapet satu ya oke kalau gitu kita lanjut dulu siapa tahu nanti di dalam ada tempat nge-save ya oh ternyata selesai malahan gua nya oke kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya